Jumlah korban mencana banjir lahar dingin yang melanda Sumatera Barat terus bertambah. Tim DVI kepolisian daerah Sumatera Barat mendata ada 52 orang dinyatakan meninggal dunia dan 17 lainnya masih dalam pencarian. Dari data yang dirilis akun media sosial milik Humas Polda Sumbar menyebut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat sebanyak 52 orang dinyatakan meninggal dunia, 17 orang masih dinyatakan hilang dan 14 orang korban masih dalam perawatan. Sementara Kasih Ops Sar Padang Hendri mengatakan korban meninggal rata-rata ditemukan di aliran sungai. Sementara saat ini operasi pencarian masih berlanjut dan kemungkinan korban masih akan bertambah karena area pencarian yang cukup luas. Sementara BMKG Minangkabo memperkirakan beberapa hari ke depan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih akan terjadi di sekitar wilayah Sumatera Barat.